Intro Anakan burung kedasi memang memiliki ukuran tubuh lebih besar jika dibandingkan dengan saudara-saudara tirinya. Itu dikarenakan indukan burung kedasi selalu menitipkan telurnya di sarang burung yang memiliki ukuran jauh lebih kecil dari dirinya. Jika anakan burung kedasi sudah besar, maka akan diloloh oleh indukannya yang memiliki ukuran jauh lebih kecil dari dirinya. Misalkan anak burung kedasi yang satu ini harus diloloh oleh burung peleci yang memiliki ukuran jauh lebih kecil dari dirinya. Itu dikarenakan indukan kedasi tersebut menitipkan telurnya di sarang burung peleci. Sepertinya kalau mau anakan burung kedasi ini juga bisa memakan indukan burung peleci tersebut. Karena ya burung peleci ini memang sangat kecil sekali, bahkan lebih kecil dari kepala burung kedasi itu sendiri. Mungkin kalau tidak tahu terlihat lucu sahabat ya, seekor burung yang memiliki ukuran kecil meloloh anakan burung yang memiliki ukuran bahkan hampir 5 kali lipat dari dirinya. Kemudian disini ada burung robin eropa yang sedang meloloh anakan burung kedasi. Robin eropa juga memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, yaitu sekitar 12-14 cm. Anakan burung kedasi juga dikenal sebagai anak burung yang tidak pernah kenyang saat diberi makan. Dikarenakan, ibu tirinya yang memiliki ukuran kecil selalu memberikan makanan yang sedikit buat tirinya. Oleh sebab itu, anakan burung kedasi ini tidak pernah kenyang saat diberi makan. Bahkan indukan burung robin eropa ini sempat kebingungan dan sepertinya sudah jenuh saat memberi makan anakan burung kedasi tersebut yang tidak pernah kenyang. Apalagi buat burung yang berasal dari keluarga ciblek ini, sama hanya dengan burung pleci tadi, meloloh anakan yang memiliki ukuran jauh lebih besar. Bahkan burung ini sampai naik ke punggung burung kedasi tersebut untuk memberi makan. Sepertinya jika dimakan sekali telan juga indukannya sudah habis oleh burung kedasi ini. Dan selain itu juga anakan burung kedasi selalu mematuk indukan tirinya saat dirinya tidak puas atau tidak kenyang waktu diberi makan. Ia namanya juga burung yang kecil memberi makan burung yang besar tentu saja tidak bisa banyak-banyak. Tapi yang diberi makan, ya mau gimana lagi? Ini kan burung kedasi yang berukuran besar ya. Burung remetuk laut yang memiliki ukuran di bawah burung pleci juga harus jadi korban anakan burung kedasi. Dimana indukan burung remetuk laut ini juga harus meloloh anakan burung kedasi yang memiliki ukuran jauh lebih besar dari dirinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!